Kita harus bergerak cepat, jangan membiarkan semua berjalan bisnis as usual misalnya. Kalau hitung-hitungan kita sih, nggak ada yang turun. Yang turun itu kalau memang perputaran ekonominya tidak terputar. Produktivitas yang menjadi topoksi pertanian, saya jamin itu insya Allah tidak turun. Halo Sobat Medkom, apa kabar? Ketemu lagi kita di cross-check diskusi akhir pekan di setiap hari minggu pagi ini. Masih bersama saya Indra Molana. Pekan ini kita akan mengulas yang memang menjadi sorotan berbagai pihak, masyarakat juga melihat hal ini. Terkait dengan pengumuman BPS soal rapor pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua yang minus 5,32 persen. Ini bahkan disebut-sebut lebih dalam dari prediksi sejumlah pihak para ekonom dan lain sebagainya. Tetapi di tengah data minusnya 5,32 persen pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua ini ada kabar yang cukup mengembirakan yakni data di sektor pertanian yang ternyata tumbuh positif bahkan sampai 16 persen lebih. Nah, kita langsung saja akan cross-check apa saja faktor-faktor yang menyebabkan dan apa jaminan di triwulan tiga tidak justru langsung jatuh bersama dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Baik Pak Menteri, apa kabar? Ya, ini sebenarnya sih memang dalam kondisi apapun, mau COVID, mau krisis, mau keadaan normal, sebenarnya masalah pertanian adalah masalah kebutuhan dasar dari sebuah negara. Dan oleh karena itu memang pertanian adalah sesuatu yang sangat strategis, sangat kompleks dan dalam yang harus terus dijaga oleh sebuah negara, sebuah pemerintahan. Dan oleh karena itu memang dalam kondisi COVID seperti ini, mulai dari katakanlah Desember kemarin 2019, gejala-gejala itu sudah kelihatan dan tentu saja baik ada COVID maupun tidak, memang masalah ketahanan pangan adalah masalah yang harus terus dipersiapkan dengan baik. Saya dengan tentu saja kondisi Indonesia yang memang adalah negara tropis, kemudian kita membeli potensi yang cukup baik di belakang pangan, terutama ketersediaan pangan dasar. Tentu saja kita berharap ada 11 jenis pangan dasar itu, antara lain beras sampai dengan daging, sampai dengan katakanlah minyak goreng, haruslah menjadi bagian-bagian yang kita harus jaga dan tumbuhkan secara kuat. Oleh karena itu memang 11 komoditi dasar itu adalah bagian-bagian yang terus kita akselerasi, kita persiapkan dan tentu saja membutuhkan langkah-langkah yang konkret untuk bisa kita katakan masalah perut rakyat yang 267 juta orang itu harus bisa tersedia dengan baik. Ketersediaan ini makin harus kita lakukan setelah ada COVID-19, karena ini tentu akan menjadi bagian-bagian yang harus kita jamin tersedia, dan tentu dengan pembisi itu kami punya lahan existing untuk ditanam kurang lebih 7 juta lebih, kami dua musim tanam yang secara reguler terjaga, musim tanam rendengan atau musim tanam hujan, dan itu kami sebut dalam istilah di Kementerian Pertanian musim tanam 1 atau MT1, musim tanam 1 itu 7 juta hektare itu kita berharap memang bisa menghasilkan cukup kuat, dan tentu saja kita sudah lewasi musim tanam 1 dan overstop sampai dengan bulan Juni itu masih tersedia di atas. Kita memiliki stop dari katakanlah 2019, karena masih ada import dan lain-lain yang masih tersedia itu kurang lebih 5 juta, kemudian dari Januari ke Juni kita punya produksi kurang lebih 16 juta ton, ditambah dengan produksi yang masih tersisa dari 2019, maka kita punya ketersediaan 22 juta ton, sementara kebutuhan dari Januari ke Juni itu ada 15 juta ton, kebutuhan kita yang kita makan 15 juta ton, dan stop akhir di bulan Juni itu masih di atas 5 sampai 6 juta, jadi sampai sekarang ini kita punya 5,6 juta, dan tentu saja itulah yang masuk dalam hitungan-hitungan musim triwulan 2, triwulan 2 ya, dan sekarang ini kami masuk di musim tanam 2, di mana musim tanam 2 itu musim tanam kering, atau warning FAO sesudah COVID akan terjadi kekeringan, dan itulah sehingga kami melakukan percepatan tanam, percepatan panen, untuk menjaga agar kekeringan yang akan terjadi, sesuai warning dari FAO dan BNKG, akan terjadi di Indonesia juga seperti negara lain, maka kami persiapkan lebih cepat, dan hasilnya kita berharap per Desember nanti, tidak bisa ditayangin, tidak bisa ditayangin Pak ya, kita berharap nanti di akhir Desember, kami mendapatkan antara 13 sampai 15 juta, sehingga nanti ter carry over lagi ke 2021, insya Allah akan terjadi kelebihan kurang lebih di atas 5 juta, yang tentu saja terjelek 3 juta ton, tetapi mudah-mudahan ketersirian pangan kita, khususnya beras, sampai dengan Desember itu bisa terpenuhi dengan baik. COVID ini akan membawa medical solution, katakanlah masalah kesehatan, vaksin dan lain-lain, tetapi yang paling penting bagi saya, selaku Menteri Pertanian yang bertanggung jawab pada ketersirian pangan, adalah perut rakyat yang 267 juta itu tersedia dengan baik. Dengan demikian, tentu saja dampak COVID yang dalam, yang kita sudah lihat hasil bagaimana kondisi yang ada, bahkan yang lain menjadi minus, pertanian akan tumbuh lebih baik. Dan memang, ya seperti yang saya bilang, bahwa tidak ada di dunia orang yang tidak butuh makan, di Indonesia butuh makan, oleh karena itu produksi pertanian akan tetap bisa terserap, dan bisa memekar ekonomi, dalam kondisi-kondisi yang dibutuhkan, dari sebuah kebutuhan kita. Ya, betul. Tapi Pak Menteri, kalau untuk faktor teknis, misalnya operasional teknis di lapangannya, memang tidak mengalami, apa namanya, kendala-kendala tersendirikah, sehingga soal masa tanam, kemudian percepatan panen, juga tidak bermasalah gitu. Karena kan di berbagai sektor kan terkendala, karena memang orang melakukan protokol kesehatan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Bagi para petani-petani kita ini, apakah tidak terpengaruh dengan hal seperti itu, sehingga kita tetap tumbuh di sektor pertanian ini, atau bagaimana Pak Menteri? Ya, awal COVID itu semua ter-mengagetkan kita tentu. Dan kemudian terjadi log wilayah, log negara, bahkan ya katakanlah ekspor dan impor, itu terganggu secara global. Dan tidak hanya itu, di awal COVID itu bahkan memang daya beli masyarakat yang rendah sekali. Sehingga panen pun tidak terserap. Tetapi, seperti yang saya bilang, tidak ada orang yang tidak butuh makan. Oleh karena itu, yang terganggu adalah distribusi. Contohnya saja, kalau misalnya ke timur itu, setiap bulannya ada 46 kapal, 48 kapal, sampai Papua lah, katakan seperti itu. Pada saat log awal, pada Januari sampai April itu, terasa hanya 6 kapal, 7 kapal, dan pada posisi itu, tentu ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Tetapi, di Kementerian Pertanian, dengan kemampuan yang tentu jajaran staff yang ada itu, sudah terbiasa mengendalikan supply and demand, yang kemungkinan akan terganggu, dan kita berstrategi tidak menunggu, itu akan menjadi tekanan bagi kita, maka tentu saja, intervensi pada distribusi bahkan kami lakukan. Jadi, bukan hanya produktivitas yang kami urus, tetapi sampai dan bagaimana membangun distribusi yang kuat, khususnya pada daerah-daerah, atau kantong-kantong wilayah, yang divisit dari kebutuhan, sebelas kebutuhan dasar itu. Ada beras, ada jagung, ada bawang merah, ada bawang putih, bawang putih ini bersubstitusi import, ada cabai besar, cabai rawit, daging sapi, kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng, ada sebelah situ. Hanya tiga yang sebenarnya bersubstitusi import, ada bawang putih, ada daging sapi, dan sebenarnya ada gula. Tapi gula untuk Juni ke Desember itu sudah terpenuhi, sehingga tinggal dua, yang kami jaga, karena ini tentu import. Dan untuk sementara, kita melihat sampai dengan teriulan dua, ini menuju teriulan tiga, mudah-mudahan, ketergantungan import kita dari bawang putih itu masih bisa kita atasi, demikian juga dengan daging sapi, karena harus diimpor dari luar, hampir di sekitar 283 ribu ton, nah ini bisa kita lakukan. Oleh karena itu, saya berharap memang, dari kondisi yang ada, panen-panen itu bisa memutar ekonomi dasar yang ada, khususnya pada kurang lebih 26 ribu petani yang bekerja dengan keras. Yang kedua, konsepsi yang kita turunkan ke semua, kurang lebih 5 sampai 7 juta hektare itu, terus kita fasilitasi melalui program-program yang ada, bahkan ada 22 triliun dana kur, yang kita fasilitasi agar rakyat tetap bersemangat untuk, atau petani kita tetap bersemangat untuk melaksanakan pertanian. Jujur saya ingin sampaikan juga kepada Hedmetkom, bahwa dampak COVID ini, ya secara luas mengenai petani-petani miskin kita. Petani-petani itu ada dua, petani penggarap dan buru tani, petani penggarap dan buru tani, dan ini yang terus-terus perintah Bapak Presiden meminta supaya ada perhatian khusus, dan itulah yang kita gulirkan, baikur, yang bantuan-bantuan sosial, yang digulirkan melalui Mensos dan Mendes, ini kita tutup gulirkan. Ya, seperti itulah kondisi yang kami coba pacu dalam pergerakan ekonomi dari sektor pertanian yang ada. Sejauh ini ada keluhan-keluhan nggak Pak Menteri, kalau dari unsur Bansos dan lain sebagainya, dari petani yang mungkin disampaikan langsung kepada Pak Menteri, mungkin melalui asosiasi atau apa para petani di daerah-daerah, dan Pak Menteri kan sering turun langsung ke daerah-daerah itu, ada-ada yang disampaikan atau dikeluhkan, oh bantuannya nggak sampai ke kita dan lain sebagainya, atau kendala-kendala itu. Di luar pertanian ya, di luar pertanian ya. Ya, kalau yang digulirkan oleh Mensos, tentu Mensos yang bisa menerangkan itu, agar yang digulirkan oleh Menteri Desa juga seperti itu. Walaupun kami cuma menyodorkan data yang by name, by address, terhadap petani-petani miskin. Petani miskin itu kurang lebih ada 2,7 juta yang harus mendapatkan perhatian khusus karena dia adalah penggarap dan guru tani. karena kalau misalnya pemilik tanahnya tidak melakukan akselerasi, maka mereka tidak kerja. Oleh karena itu, fasilitasi melalui dana-dana kredit usaha rakyat menjadi pilihan-pilihan yang kita gulirkan. Kemudian, bantuan-bantuan sosial melalui Kemendes, melalui Mensos, itu kita berkoordinasi untuk mendorongnya. Walaupun memang keluhan yang paling utama itu daya beli yang sulit, sehingga daya serap dari panen itu juga bersoal. Tapi ini, awal-awalnya seperti itu kami melakukan langkah yang lebih cepat melakukan intervensi. Misalnya begini, Jawa Timur ada tiba-tiba orang yang lempar-lepar sayur ke sungai. Padahal itu kekesalan-kekesalan dari lok wilayah. Mereka tidak bisa masuk ke Surabaya, menjual dan tiap kesal tidak bisa menjualnya dia lempar. Ini modus-modus lapangan yang kemudian kami turun menjembataninya. Ada yang tiba-tiba menyebarkan ayam, melempar ayamnya. DOC-DOC itu dibuang saja dan lain-lain. Ini mungkin saja dia merasa kenapa harga pakannya mahal dan lain-lain sebagainya. Dan itu semua tentu saja sesuatu yang kami sikapi. Oke, kita menempatkan oversupply yang ada dari hasil ternak ayam yang kemudian dalam put-and-put sedikit melakukan komplain atau protes-protes atau demo demo kecil. Ya, demo-demo kecil itu kami sikapi dengan tentu sesuai petunjukkan persen dalam ratas kita coba melakukan koordinasi dalam Menteri BUMN. Keterpaduan kami di kabinet cukup bagus dengan Menteri BUMN kemudian berdikari salah satu BUMN untuk menyerap dan beberapa integrator misalnya pemain-pemain ternak dan pakan besar itu kita minta untuk turun tangan melakukan serapan-serapan dan agak terserap ya Pak ya Jadi ini antisipasi cepat aja dan kemudian kesikapan tentu saja para dirjen para direktur yang bertanggung jawab kerjasama dengan gubernur dan para bupati menjadi kunci perputarnya ekonomi kita di bidang pertaniannya. Artinya artinya ini tidak dilakukan secara bisnis as usual Pak ya ada intervensi kemudian kepekaan untuk bergerak cepat dan lain sebagainya Pak ya dari Kementerian Pertanian ini ya? Saya kira kami menjabarkan apa yang menjadi harapan Bapak Presiden bahwa kebutuhan masyarakat untuk hadirnya negara dalam situasi yang demikian sulit situasi ini jangan dianggap biasa-biasa menjadi bagian-bagian dari instruksi yang kita jabarkan juga ke daerah jadi kita harus bergerak cepat jangan membiarkan semua berjalan bisnis as usual misalnya dengan demikian pendekatan-pendekatan cepat mengambil keputusan cepat bahkan kita coba mengalirkan ke mana tempat yang paling bisa menjadi solusi itu menjadi bagian saya ingin katakan kami kerjasama dengan bank cukup bagus sehingga perguliran 22 triliun itu besar banget dan itu bergulir bahkan saya sampai sekarang ini masih terus melakukan perguliran-perguliran dan tidak ada minggu yang saya tidak ada di kebupaten wawancara ini saya ada di bangka belitung dalam perjalanan 4 jam ke bangka selatan dan lain-lain hanya untuk memastikan kita harus ekstensifikasi dari lahan yang sudah tersedia saya masih butuh kurang lebih 400 ribu hektare lagi untuk mengatakan kita safe untuk sampai 2021 jadinya kita tidak boleh diam seperti itulah kurang lebih ini kalau kita bicara data dibandingkan dengan kuartal 2 2019 datanya adalah 13,57% sementara kuartal 2 tahun 2020 ini kan 16% lebih ya Pak artinya memang disitu inisiatif kemudian intervensi kepekaan itu ada hasilnya ya Pak karena memang percepatan masa tanam percepatan panen itu memang sebuah salah satu atau strategi yang memang jitu ya diterapkan untuk triwulan kedua ini ya Pak Menteri ya dan tentu saja kita tidak akan berakhir di triwulan dua jangan sampai triwulan dua naik 16,4 terus lah triwulan tiganya bisa anjok ke bawah oleh karena itu kan kami punya 11 esoron 1 dengan kurang lebih 5, 6 6 dirjen 6 dirjen oleh karena itu tentu saja penguatan triwulan dua ini ada di tanaman pangan saya berharap besok itu di triwulan tingnya penguatannya tanaman pangan harus tetap konsisten seperti apa yang ada harus bisa merancangkan 1 juta hektare bisa panen dan bisa tanam gitu sehingga kita bisa sustainable mempertahankan hasil tetapi tentu saja kalau ini cuma sandalannya ke tanaman pangan maka ada peaknya kan naik turun begitu oleh karena itu untuk mempertahankan nanti salah satu yang kita dorong lebih kuat adalah hortikultura dan horti itu akan berkait dengan sayur buah-buahan kita akan coba mendorong ekspor kita makin kuat sehingga daya serap dari hortinya bisa jalan dan kemudian perkebunan akan konsisten menjadi backup umum antara lain kopi coklat dan lain kelapa dengan segala turunannya bisa berputar dan oleh karena itu di triulan tiga saya berharap yang akan dominan bermain atau bermain utama adalah horti dan kemudian triulan empat adalah peternakan kami persiapkan sehingga tentu saja perputaran dari semuanya selain perkebunan ada kelapa sawit ada karet ada kopi ada kakau ada lada dan lain-lain ini bisa memperkuat ekonomi kita dan saya lagi mempersiapkan itu Pak oke Pak Menteri sebelum ini berakhir ya perbincangan kita Pak Menteri juga sepertinya harus berserahat seharian penuh beraktifitas Pak Menteri tapi untuk sektor peternakan sendiri bagaimana Pak Menteri untuk di triulan kedua ini memang pergerakan sektor peternakan sangat minus artinya belum berkembang karena katakanlah kebutuhan daging kita daging maksudnya sapi dan kerboi itu sekitar 700 ribu ton per tahun kemampuan dalam negeri kita hanya 400 ribu sehingga kita 200 ribu lebih harus impor nah penyikapan ini kan tidak seperti membalik tangan harus saya kejar secara atau sesuai seapa harus ada ekstra ordinary lagi ekstra konsepsi untuk bisa masuk tetapi tentu ini tahun depan baru bisa tetapi yang bisa kita perbaiki segera adalah telur dan ayam daging ayam yang memperkuat itu dan insya Allah itulah yang akan main lebih awal selain dengan bagaimana mengembangkan atau mempersiapkan daging sapi kita untuk bisa menutup atau menjadi kekuatan perdagangan oleh karena itu nanti dia nanti masuk di terulang 4 terulang 4 itu September Oktober, November Desember harus kurang lebih tetapi saya tentu penguatan yang lain kami punya penggunaan dan penggunaan itu yang harus kita gerit lebih kuat selain itu memang di dalam mempersiapkan tadi MT1 musim tanam 1 musim tanam 2 dengan kekuatan pangan yang ada ada 4 cara bertindak samping yang harus berjalan paralel yang pertama itu adalah melakukan ekstensifikasi pada lahan-lahan rawa karena ada peringatan FAO akan kekeringan maka saya masuk ke lahan-lahan yang masih ada airnya lahan masih ada airnya itu termasuk Petujwa Oksiden ada di Kalimantan Tengah ada di Kalimantan Selatan ini rawa semua yang harus kita masuk sehingga kalau bisa kering tempat lain tidak bisa ya masih ada airnya kita akan masuk di Sumatera Selatan ada airnya bahkan saya ini hari ini di bubble ada 30.000 hektare lahan baru yang saya dapatkan untuk bisa mengolahnya tentu peranan-peranan sektor pertanian atau jajaran pertiar untuk melakukan intervensi melalui saprodi yaitu bibik, pupuk dan obat-obatan kita akan memainkan alat-alat mekanisasi untuk memperkuat masyarakat petani kita itu harus dilakukan kemudian juga intervensi dari hilirnya melalui RMU-RMU yang kita perbaiki nah memang kemudian hal lain adalah memperhatikan daya serap kita pada saat-saat mereka panen perluasan areal tanaman baru itu juga akan menyentuh padi jagung bawang merah dan cabai di beberapa daerah-daerah yang defisit kan tidak semua ada daerah sentra kita ada 8-9 provinsi ada kemudian provinsi yang defisit defisit seperti bubble Jambi Papua Maluku Utara Maluku dan lain-lain termasuk Kalimantan Tenggara Kalimantan Utara dan lain-lain itu harus kita perbuat dengan perdekatan-perdekatan sesuai kebutuhan yang ada kita juga membuat langkah-langkah baru di bidang pergulaan agar kebutuhan gula kita yang cukup besar itu minimal untuk konsumsi gula yang kurang lebih hampir 2,6 juta ton itu bisa terpenuhi dengan kemampuan kita kalau ini digulirkan tentu digulirkan bersama dananya dan programnya karena itu memperkuat ekonomi untuk berputar di bawah demikian juga dengan yang bersubsisi impor dan lain-lain sebagainya itu CB1 ada CB2 karena adalah mempersiapkan pangan lokal oke mempersiapkan pangan lokal jadi biasa kenyang tanpa beras kira-kira begitulah dan itu akan berkait dengan ubi kayu berkait dengan talas misalnya Jawa Barat itu talas dan ini diwilayahkan satu provinsi satu ada jagung ada sagu ada pisang ada kentang ada porang ada sorgun dan ini yang kita perkuat kemudian hal lain di CB2 itu adalah penguatan tanaman pekarangan jadi samping-sampingan rumah kita sebenarnya bisa menghasilkan ada tanaman yang 20 hari ada tanaman yang 1 bulan ada tanaman yang 2 bulan ada tanaman yang 3 bulan 3 bulan diambil terus-terus misalnya cabai cabai itu diambil 3 bulan bahkan tomat juga seperti itu ayam itu 20 hari udah bisa kemudian melakukan CB3 cara bertindak 3 bendambing 3 itu adalah membuat lumbung pangan provinsi provinsi harus ada lumbung pangannya kita intervensi artinya mengasistensinya lumbung pangan kabupaten harus ada sehingga kalau terjadi latanganlah kondisi yang agak sedikit mengkhawatirkan agak diminamis maka lumbung pangan itu masuk kemudian kami memperkuat lumbung pangan kecamatan melalui penggilingan-penggilingan kami menandakan kosraling komando strategi penggilingan yang tentu saja diasistensi oleh kita kemudian ada lumbung pangan desa tentu saja mendes yang kita asistensi untuk menuju ke depan kemudian yang terakhir adalah CB4 itu kami membuat katakanlah put estate di beberapa tempat modern farming atau pertanyaan modern melalui greenhouse grey house sungku mulsa dan lain-lain sebagainya dengan harapan anak-anak muda kita anak-anak melini itu kita dorong untuk masuk ke dalam sana dan dicoba ini kita sudah lakukan ini juga sesuai dengan apa yang dibinta oleh Pak Presiden Pak Menteri sebagai penutup terakhir singkat saja Pak Menteri bahwa kalau ada orang memproyeksi atau memprediksi triwulan ketiga ini juga cukup berat jangankan untuk plus 0 saja itu sudah sangat bagus sekali buat kita ketika tapi secara umum itu ya nah kalau sektor pertanyaan triwulan 2 16% lebih kira-kira untuk triwulan ketiga ini juga memandang akan berat juga ataukah ya masih optimis kita bisa sama atau paling tidak masih plus begitu lah paling tidak saya cuma khawatir dengan daya beli masyarakat kalau dari sini produksi saya akan coba bekerja lebih maksimal berkoordinasi dengan pemerintah daerah PPL saya di semua desa ada saya akan kerjasama dengan TNI dan Polri yang ada di desa untuk mendorong optimalisasi lahan yang ada sesuai dengan katakanlah strategi-strategi pangan dasar yang tadi saya sebutkan tetapi kemudian bagaimana ke daya beli ini juga menjadi masalah tadi ini kita sudah bicara dengan sesuai di rakor di ratas Bapak Presiden selalu mengatakan saatnya semua tidak bekerja rutin harus extraordinary saya berharap kalau kita tangani bersama tentu saja perguliran uang yang banyak di di bawah katakanlah di desa di kecamatan di kabupaten akan memperkuat kita untuk insya Allah kalau hidung-hidungan kita sih tidak ada yang turun yang bisa turun itu kalau memang perputaran ekonominya tidak 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 terputar berkait sektor lainnya berarti ya Pak ya memang ya berkait tapi sekali lagi menurut pikiran saya orang semua butuh sayur butuh buah butuh beras butuh kagung dan lain-lain yang lain yang akan saya berkuat adalah melakukan kerjasama untuk ekspor kita bisa bekerja dengan demikian serapan ekspor yang banyak itu katakanlah misalnya kita berusaha sampai sekian ratus triliun itu akan memutar ekonomi yang ada sampai sekarang ini saya sih ya berusaha sekarang ini susah sekali overestimasi gitu jadi kondisinya kan sangat tidak linear kadang-kadang ada yang sedikit unpredictable tapi optimisme di pertanian saya tidak pernah merasa pasimis menghadapi itu artinya ya ini kita berharap distribusi yang harus kita persiapkan sebenarnya produktivitas yang menjadi topoksi pertanian saya jamin itu insyaallah tidak turun yang memang bersoal adalah supply yang ada di kementerian lain tetapi seperti yang saya bilang ya penyerapannya berarti ya penyerapan dari produksi itu sendiri ya Pak tapi ini harus extraordinary kita harus bekerja keras bersama dengan semua pihak sekarang ini semua orang yang mau kerjasama di bidang pertanian saya buka aja silahkan mari kita sama-sama oke baik Pak Menteri terima kasih banyak atas waktunya sukses selalu walaupun wajah terlihat elah tapi hasilnya sangat terlihat juga Pak Menteri hasilnya terlihat kami apresiasi juga ternyata memang dari sektor pertanian yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita ini ternyata tidak minus tetap tumbuh kita doakan juga di triwulan ketiga dan triwulan keempat tetap jauh lebih baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh thank you very much ya dan demikianlah diskusi crosscheck untuk akhir pekan kali ini atas nama teman-teman yang bertugas dalam edisi crosscheck kali ini saya mengucapkan terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati